Terima kasih. 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 penyebaran COVID-nya lagi sedikit banyak, lagi banyak nih. Dan karena itu kemudian sekolah di Wengapur juga harus ditutup kembali untuk meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19 di kalangan siswa dan guru. Jadi, Ibu dan Bapak, closing the school gown means the students need to learn from home. Some schools use online learning platforms like Google Forms, Google Meet, or Zoom, Admodo, and other unsynchronic platforms like Google Forms to give lessons to children. Jadi, penutupan sekolah ini artinya siswa harus belajar dari rumah. Beberapa sekolah menggunakan platform daring seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, Admodo, dan beberapa platform unsynchronic lain, misalnya Google Form, untuk dapat memberikan pembelajaran bagi siswa. However, this has become another problem for children who live in areas where signals are scars. Tapi sayangnya, hal ini kemudian menjadi tantangan lain, Ibu dan Bapak, bagi siswa yang tinggal di daerah di mana sinyal internet itu sangat terbatas. So, can we imagine the condition where teachers are unable to visit the students to give their weekly lessons via home visit? And to add more to this condition, the children also live in places that have no internet connections. Plus, their parents are unable to assist with the children at home due to various reasons. What would happen to the children? Sekarang, mari kita sama-sama bayangkan kondisi di mana guru tidak dapat melakukan kunjungan mingguan ke rumah siswa untuk memberikan pengajaran mingguan lewat kegiatan guru kunjung karena jauhnya tempat tinggal siswa atau sulit diakses tempat tinggal siswanya. Nah, kondisi ini kemudian ditambah lagi dengan kondisi tempat tinggal siswa yang tidak memiliki koneksi internet. Masih ditambah dengan kenyataan bahwa orang tua siswa mungkin ya, beberapa tidak dapat mendampingi anak-anaknya belajar di rumah karena satu dan lain hal. Lalu, apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita ketika mereka tidak mendapatkan haknya untuk belajar ya? Mereka, supervisi gurunya kurang, supervisi dari orang tua juga kurang. Lalu, apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita? So, the condition, this kind of condition will be leading to the children of having learning loss. Ibu dan Bapak sekalian, kondisi ini seperti diceritakan tadi itu dapat memicu sebuah kondisi yang disebut learning loss atau kehilangan belajar atau sering juga disebut dengan ketimbangan belajar. So, what is exactly learning loss is? Tapi sebenarnya apa sih learning loss itu? So, saya mau informasikan sedikit Ibu dan Bapak. Learning loss is the condition where the children are losing the opportunity for them to learn at school and causing them not being able to develop their skills. Jadi, learning loss atau ketimbangan belajar adalah sebuah kondisi Ibu dan Bapak di mana anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar di sekolah sehingga mereka akhirnya kehilangan kesempatan untuk dapat mengembangkan keterampilannya mereka. To illustrate this condition better, I'll give you an example of what learning loss is. untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik saya akan coba memberikan ilustrasi tentang kondisi learning loss ini ya Ibu dan Bapak. So, for example, after the students of grade 2 or grade 3 learn from half a year at home, their teachers suddenly realized that their students can no longer recognize letters. And some of them who can read before the pandemic are now having difficulty in reading. Jadi, kondisinya contohnya adalah misalnya ya, setelah siswa kelas 2 atau 3 belajar selama setengah tahun di rumah atau hampir setahun ini malah ya, guru mereka kemudian menyadari bahwa siswa-siswanya itu tidak dapat lagi mengenali huruf-huruf dengan baik. Sebagian dari siswa mereka yang tadinya sudah bisa membaca dengan lancar sebelum pandemik kini mengalami kesulitan ketika harus membaca seks. Nah, itu kondisi yang disebut dengan learning loss. So, I wrote this ethical one in The Guardian, one of the most leading newspaper in the United Kingdom. on their report on January 2021, the skill that is highly at risk in regressing is the reading skill, especially to those of our younger students of grade 1 until 3. Jadi, saya pernah baca suatu artikel di surat kabar online yang namanya Guardian, salah satu surat kabar harian terkemuka di Inggris ya, yang pada bulan Januari 2021 memberikan laporannya bahwa keterampilan membaca itu adalah keterampilan yang paling beresiko mengalami learning loss, terutama pada siswa berusia muda yang duduk di kelas 1 sampai 3. Jadi, jika kondisi ini berlanjut, maka anak-anak kita nantinya akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran dengan baik kalau mereka nanti naik di kelas atas, kelas atas itu kelas 4, 5, dan 6. Jadi, apakah ibu dan bapak bisa membayangkan apabila anak-anak kita nantinya ini naik ke kelas 6 dengan kemampuan yang kurang baik dalam memahami bacaan. Sementara di kelas 6 kita tahu mereka akan menghadapi AKM ya, seperti pengganti ujian nasional yang apa namanya soalnya juga kebanyakan membahas tentang pemahaman membaca. Gimana nantinya anak-anak kita di kelas 6 bisa mengikuti kegiatan tersebut, gitu. And let us imagine more. Imagine when they will be continuing their study in the middle school without having a good reading comprehension ability. Imagine when they graduate from high school with poor reading ability. What would happen with our kids in the future? So, coba kita bayangkan lebih lanjut apabila anak-anak yang yang tadinya di kelas 6 terus kemudian kelas 1 ya kelas 1 ada learning loss apa namanya keterampilan membacanya kurang lalu mereka naik ke kelas 6 dengan pemahaman membaca yang juga kurang. Lalu mereka naik lagi nih ke SMP dan ibu dan bapak semua sudah mengetahui pelajaran di SMP itu semuanya membutuhkan pemahaman membaca kan nah apa yang terjadi ketika mereka ada di SMP dan pemahaman membacanya minim lalu bayangkan lagi ketika mereka harus naik ke SMA misalnya atau nanti ketika mereka kuliah apa yang terjadi ketika anak-anak kita itu punya pemahaman membaca yang kurang baik jadi itu ya sangat-sangat mengerikan sekali efek dari learning loss ini so ibu dan bapak sekalian to wish that learning loss is not happening after almost a year of learning from home would be too ambitious jadi kalau kita berharap bahwa learning loss itu gak terjadi setelah kita anak-anak kita belajar di rumah setelah setahun tuh kayaknya terlalu ambisius ya kalau kita punya harapan seperti itu however however we can still do something to minimize yeah we can still do something to minimize the impact of this learning loss tapi sebenarnya masih ada loh yang kita semua bisa lakukan untuk paling gak meminimalisir ya untuk meminimalisir dampak dari learning loss ini how do we do this gimana caranya so providing alternative ways for our children to learn from home would be one of the way and learning in radio would be one of the way to make sure that our children can still have the right to learn even from home jadi caranya tuh dengan menyediakan cara-cara alternatif untuk anak-anak kita bisa belajar dari rumah dari jauh dan salah satu caranya adalah lewat kegiatan belajar di radio sehingga kita bisa memastikan anak-anak kita tuh masih tetap mendapatkan haknya untuk belajar meskipun mereka belajar dari rumah meskipun tempat mereka tuh jauh ya terisolasi dan gak ada jadi untuk alasan ini pula kemudian Max FM dan ownernya juga foundernya yaitu Bang Hendrik Dengi juga saya kemudian memutuskan untuk kita lakukan sesuatu yuk untuk bisa mengurangi dampak learning loss yang terjadi pada anak-anak kita terutama anak-anak kami di Sumba Timur khususnya ya cara berikutnya adalah dengan menyediakan anak-anak kita banyak bahan bacaan di rumah dan kalau memungkinkan juga orang tuanya dapat membaca bersama dengan anak-anak di rumah karena dengan cara membaca anak-anak tuh akan masih punya kesempatan untuk belajar mata pelajaran lain dengan baik oke so parents let us work hand-in-hand together sorry so let us work work hand-in-hand together by providing sorry so let us work hand-in-hand together to fight learning loss by providing students with alternative ways to learn from home jadi ibu dan bapak sekalian mari yuk kita bekerja sama memerangi learning loss ini dengan cara menyediakan anak-anak kita cara-cara alternatif untuk belajar dari rumah baik now I shall move to greet our beloved children how is everybody doing this evening nah sekarang saya mau berpindah untuk memberikan salam bagi anak-anak kita semua di rumah buat anak-anak semua di rumah apa kabar anak-anak semua di rumah sore hari ini I hope everybody is well healthy and happy ya meskipun berharap anak-anak semua di rumah dalam keadaan baik sehat dan bahagia semua tentunya oke this evening's topic will be about friendship between a boy and another boy jadi topik hari ini tuh akan bercerita tentang persahabatan ya antara seorang anak laki-laki dan satu teman lainnya teman baru lainnya so the unique thing is that the friendship the friendship sorry angel my cat around here my cat is disturbing me tanah kamu tanah dulu so the special thing the special thing about the friendship is that one of the boy has apa ya has a difficulty in hearing jadi persahabatannya istimewa ini karena salah satu anak laki-laki yang berteman tadi itu punya keterbatasan pendengaran jadi the story is special because the story would teach our children to be to have friendship to whomever to others even though they have difficulty in hearing all right so yeah sekarang Miss Effie mau mulai mau mulai bacanya so I will be reading a book entitled Let's Play Together this book is taken from literacycloud.org jadi buku ini diambil dari literacycloud.org and the hard copy version of this book is published and translated by room to read jadi anak-ananda semua di rumah dapat membaca bukunya secara daring di website-nya literacycloud.org jadi ejaannya tuh boleh dicatat ya kalau kalian kalau anak-ananda semua di rumah punya pena dan kertas anda semua bisa membaca bukunya di literacycloud.org ejaannya L I T E R A K Y C L O U D tanda titik O RG oke the drawing of this book is drawn by Rizky Ramadan jadi bukunya ini ini gambarnya ada gambarnya bagus-bagus dan digambar oleh Rizky Ramadan kemudian nah buku ini sendiri ditulis oleh Ina Inong oleh Ina Inong buku ini diterbitkan oleh Room to Read ya bercerita tentang persahabatan seorang anak laki-laki bersama kawan barunya yang ternyata memiliki keterbatasan pendengaran jadi buku cerita ini akan mengajarkan pada anak-anak kita untuk dapat menjadi pribadi yang tetap menghormati orang lain meski orang lain tersebut atau anak lain tersebut memiliki kondisi yang berbeda bahwa sebenarnya perbedaan itu tidak membuat sebuah persahabatan menjadi timpang oke kita lanjut sebelum membaca buku ceritanya saya dan anak-anak akan bersama-sama berlatih mengucapkan 12 buah kata yang akan Ananda semua dengar saat Miss Evie membacakan buku cerita tersebut jadi setelah Miss Evie membacakan sebuah kata Miss Evie akan membutuhkan bantuan Ananda semua di rumah untuk mengulang kembali setiap kata yang Miss Evie ucapkan ya jadi silahkan Ananda semua silahkan siapkan pensil dan pena pensil atau pena ya dan secara kertas untuk menuliskan ejaan dari setiap kata-kata yang akan kita ucapkan tersebut akan sangat menyenangkan sekali ya jika Ananda semua di rumah punya buku tulis khusus ya satu buku tulis khusus dimana Ananda semua bisa mencatat setiap kata baru yang dipelajari di kelas bahasa Inggris kita setiap minggunya jadi nanti kita bisa apa namanya mungkin nanti bisa foto kapan-kapan buku catatannya seperti apa lalu dikirimkan ke Max FM nanti kita atur apa hadiahnya buku cerita ya alright let us begin practice our pronunciation kita mau tiap-tiap berlatih mengucapkan 12 kata ya are you guys ready yet? kalian sudah siap belum? halo Miss Evie ya halo bang ya Miss Evie biasanya kan dalam setiap pelajaran sebelum mulai itu ada pertanyaan ya Miss Evie belum baca oh iya oh iya ada pertanyaan ya untuk ya thank you bang Hendrik ya untuk nanti adik-adik yang mau menjawab pertanyaan yang Miss Evie sampaikan bisa kirim BA di 0822 47035381 ya adik-adik bisa kirim jawabannya kalau nanti Miss Evie kasih pertanyaan jawab pertanyaan bisa lewat 0822 47035381 atau di 0812 316 799 untuk nomor WA nya 0822 47035381 itu saja nomornya Miss Evie silakan baik ya sorry bang Hendrik ini kelewat satu slide baik nah anak-anak before we start let me ask you something jadi Miss Evie mau tanya sama anda semua di rumah ya have you ever have a friend whose condition is different than you apakah kalian punya teman yang kondisinya berbeda dengan kalian the condition that I mean here is when your when your friend have a difficulty in seeing hearing or difficulty in moving jadi kondisi kondisi yang Miss Evie maksudkan disini apakah kalian pernah memiliki teman yang kondisinya punya kesulitan melihat atau temanmu punya kesulitan mendengar atau temanmu punya kesulitan bergerak badannya jadi harus pakai kursi roda begitu nah Miss Evie ulang pertanyaannya ya have you ever have a friend whose condition is different than you the condition that I mean here is when your friend has a difficulty in singing difficulty in hearing or difficulty in moving jadi apakah anda semua pernah punya teman yang kondisinya berbeda dari kalian kondisi yang Miss Evie maksudkan disini adalah ketika temanmu ternyata memiliki keterbatasan dalam melihat atau apakah kalian punya teman yang memiliki keterbatasan dalam mendengar atau keterbatasan dalam bergerak sehingga dia harus pakai kursi roda atau atau apa tongkap misalnya nah jika kalian jika kalian memiliki teman yang demikian kalian you can you can send your response using this format so name class name of your school and your location silahkan kirim respon anda semua dengan format sebagai berikut ya nama kelas nama sekolah dan lokasi misalnya meisi kelas 5 SDK palindi pandawai tumba timur misalnya meisi kelas 5 SDN palindi pandawai tumba timur saya punya seorang teman yang harus memakai tongkat ketika berjalan gitu ya saya ulang ya meisi kelas 5 SDN palindi pandawai tumba timur saya punya teman yang ketika berjalan harus memakai tongkat jadi kalian dapat mengirimkan responnya ke nomor WA atau SMS ke nomor telepon yang tadi diinformasikan oleh Pak Hendrik oleh Pak Hendrik ya James Sevy akan ulang pertanyaannya apakah kalian pernah memiliki teman yang kondisi kondisinya berbeda dengan kalian kondisinya berbeda dalam artian teman kalian memiliki kesulitan atau keterbatasan pendengaran keterbatasan penglihatan atau keterbatasan dalam bergerak kalian bisa mengirimkan respon kalian dengan format seperti ini misalnya Macy kelas 5 SDN palindi pandawai tumba timur saya punya teman yang ketika berjalan memerlukan tongkat baik silahkan Bang Hendrik boleh diinformasikan kembali mungkin nomor WA untuk anak-anak untuk anak-anak nomor WA yang bisa dihubungi 0822 47035381 sekali lagi nomor WA MAXFM 0822 47035381 baik terima kasih Bang Hendrik saya lanjut kalau begitu silahkan oke anak-anak nah sekarang Miss Effie akan membacakan beberapa kata I will be reading some words jadi setelah Miss Effie membacakan satu buah kata Miss Effie akan minta kalian mengulang kembali apa yang Miss Effie ucapkan so after I read a word I will need your help to repeat the word I said at home oke siap-siap ya word number one kata nomor satu cannot 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 artinya tidak bisa ejaannya C A N N O T saya ulang ejaannya C A N N O T cannot cannot artinya tidak bisa oke kata kedua hear mendengar hear 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 ejaannya H E A R hear hear saya ulang ejaannya H E A R H E A R hear oke lagi diulang di rumah ya hear artinya mendengar nomor tiga word number three deaf deaf artinya keterbatasan mendengar deaf deaf ejaannya D E A F deaf deaf saya ulang ejaannya ya D E A F siap-siap mengulang kata yang bisa diucapkan ya deaf 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 artinya keterbatasan mendengar deaf word number four kata nomor empat kick kick artinya menendang kick kick oke diulang ya kalian ucapkan juga sama-sama di rumah kick kick ejaannya k k k k k kick kick saya ulang ejaannya k i k k k kick kick artinya menendang alright that will be word number four oke kita ulang ya kata dari kata satu sampai kata keempat kalian ikuti Tlamit Evi ya cannot sudah diulang belum di rumah kalau belum kalian ulang sama-sama ya cannot cannot artinya tidak bisa hear 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 artinya mendengar deaf 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 artinya keterbatasan mendengar kick 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 artinya menendang alright that will be word number one until word number four itu adalah kata nomor satu sampai kata nomor empat nah sekarang Miss Evi akan membacakan kata nomor lima sampai nomor delapan kalian siap-siap ikuti setelah Miss Evi ya kalian juga boleh mencatat kata-kata yang barusan Miss Evi bacakan alright let's begin kita mulai ya are you guys ready ya alright word number five ball 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 artinya bola ejaannya B A L L siap-siap diulang ya ball ball saya ulang ejaannya B A A L L ball ball artinya bola word number six kata ke enam word number six bounces bounces artinya mental atau melambung ya bounces ayo diulang di rumah bounces ejaannya B O U N C E F bounces bounces saya ulang ejaannya ya B O U N C E F bounces 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 artinya mental atau melambung word number seven kata nomor tujuh bicycle 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 ejaannya ejaannya B E C Y C L A B E C Y C L A bicycle ejaannya ejaannya sekali lagi B I C Y C L E bicycle 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 artinya sepeda word number eight kata nomor delapan approaches approaches artinya mendekati approaches 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 ejaannya A P P P R O A T H E F approaches 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 Saya ulang ejaannya ya Siap-siap dengan pena daun kertas kalian di rumah masing-masing? Oke, silahkan tulis A P P R O A G H E F A Pro approaches 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 artinya mendekati Oke, Miss Effie akan ulang kata nomor lima sampai dengan nomor delapan Silahkan kalian ulangi lagi setelah Miss Effie membaca ya I will re-read word number five until word number eight Please repeat after me at home Silahkan kalian ulang baik-baik di rumah ya hmm Ball 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 Bola Bounces 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 Mental atau membal Bicycle 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 Cepeda Approaches 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 Mendekati Alright, that will be word number one until word number eight Okay, kita sekarang mau masuk ke kata nomor sembilan sampai dengan kata nomor dua belas Alright, kalian dengarkan baik-baik di rumah lalu ulangi setelah Miss Effie ya Alright, we will start reading word number nine until word number twelve Please listen to me very carefully and repeat after me at home Okay, word number nine Runs 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 Artinya berlari Berlari Ejaannya Ejaannya R U N S Runs 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 Fast 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 Cepat Ejaannya F A S T Fast 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 Saya ulang ejaannya ya F A S T Fast 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 Artinya cepat Word number eleven Kata nomor eleven Quiet 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 Ejaannya K U I P P Quiet Quiet T-U-I-E-T Quiet Qua-yet Quiet Artinya diam Alright, now let's move on to word number 12 Kita pindah ke kata nomor 12 ya Siap-siap ulangi selesai ya Alright, let's move on to word number 12 Please listen to me very carefully And repeat after me Fetch Menangkap Fetch Ejaannya F-E-T-C-H Fetch Fetch Saya ulang ejaannya ya F-E-T-C-H Fetch Fetch Artinya mengambil Oke, misalnya saya akan baca ulang Kalian ikuti di rumah masing-masing ya I will reread word number 9 until 12 Please listen to me very carefully and repeat after me at home Runs 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 Berlari Fast 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 Cepat Quiet 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 Diam Menangkap 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 Oke, Miss Evi akan bacakan kata 1 sampai 12 Sebenarnya 1 kali kalian ikuti selama Miss Evi ya Kedua belas kata tersebut Oke, you guys ready? Siap-siap ya Kedua belas kata tersebut Cannot Peer Deaf Kick Ball Bounces Bicycle Approaches Run Fast Quiet Fetch All right Bang Hendrik Apakah sudah ada jawaban yang masuk? Atau mau dibaca dulu? Atau gimana? Sudah ada jawaban yang masuk ya Miss Evi ya Ada Ya, silahkan Beberapa Adik-adik yang kirim kabar Pertama Dari Mary Kelas 6 SD Anduatu Sumbat Timur Saya Mempunyai teman yang Lumpuh Yang harus menggunakan tongkat Oke Ini jawaban dari Mary Yang dikirim Menggunakan SMS Ke 0822 47035381 Nomor kontak Max FM Pendengar Adik-adik 0822 47035381 Nomor ini Nomor SMS Sekaligus juga Nomor WhatsApp Jadi Kalau Cara kirim WA atau SMS Silahkan Di 0822 47035381 Mary Kelas 6 SD Anak Mary Kelas 6 SD SD Anduatu Sumbat Timur Saya Mempunyai Teman yang Lumpuh Dan harus Menggunakan tongkat Kemudian Kemudian Kita geser Yang kirim kabar Lewat WA Tadi Mary Dari Anduatu Ya SD Anduatu Selamat sore Bapak Ibu Saya Ahmad Sarifuddin Kelas 7 SMP Negeri 25 Kota Jambi Saya ingin Menjawab pertanyaan Yang pertama Yaitu Apakah Kamu memiliki Teman yang Mempunyai Kekurangan Dalam Mendengar Bergerak Dan sebagainya Jawaban saya Sarifuddin Memiliki Teman yang Mempunyai Keterbatasan Dalam Menggerakkan Tangannya Oh Oke Jadi ini Sarifuddin Kemudian Mary Tadi Sebentar saya Lihat lagi Mary Dari SD Anduatu Sumbat Timur Saya mempunyai Teman Yang Memiliki Keterbatasan Teman saya Puntung Kakinya Mungkin Jadi Ia harus Menggunakan Tongkat Ketika Berjalan Lokasi SD Anduatu Ini Di Tanarara Mahu Waduh Tanarara Jauh Ini dari Wengapu Ini berjam Sampai Kesana Saya pernah Kesana Terima Kasih Buat Mary Yang Sudah Berbagi Terima Kasih Juga Buat Tadi Mary Dimana Di Anduatu Tanarara Terima kasih Juga Buat Ahmad Sarifuddin Di Jambi Yang sudah Berbagi Miss Evie Bangga Sekali Sama Mary Dan Juga Ahmad Sarifuddin Yang Apa Namanya Tidak Membeda-bedakan Teman Walaupun Temannya Memiliki Keterbatasan Tapi Tetap Kalian Berteman Dengan Baik Tetap Asik Bertemannya Terima Terima Kasih Ahmad Dan Mary Miss Evie Saya Jedah Dulu Biar Miss Evie Istirahat Sudah 40 Menit Adik-adik Kita jedah Dulu Suaranya Miss Evie Saya Turunkan Dan Kita Dengar Beberapa Pesan Berikut Berapa Waktu Belakangan Ini Membuat Kita Cukup Optimis Bahwa Upaya Kita Bersama Melawan Pandemi Ini Dapat Teraksana Dengan Baik Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Setinggi Tidgin Kepada Seluruh Warga Suba Timur Atas Kesadaran Dan Kerjasama Namun Hal Ini Jangan Menjuan Kemudian Menjadi Lengah Bahkan Tabaik Tetaplah Menerapkan Protokol Kesehatan Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Tetap Pakai Masker Cuci Tangan Jauh Kehidupan Jaga Jarak Khusus Bagi Anda Yang Baru Kembali Setelah Budik Atau Dari Luar Daerah Lakukan Isolasi Mendiri Jika Anda Mendapat Gejala Terpada Pukul 19 Pastikan Tumpu Anda Sehat Jika Kesehatan Anda Menurut Jangan Ragu Untuk Memeriksakan Diri Keserana Kesehatan 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 Khususus Bagi Para Caman Pak Lurau RT RW Agar Tetap Memantau Masyarakat Yang Baru Kembali Pastikan Mereka Dalam Pertahuan Saudara Dan Melakukan Isolasi Selama Kesehatan Khusus Bagi Para Rohaniawan Agar Terus Mendoakan Agar Pandemi COVID-19 Ini Segera Berakhir Karena Hanya Dengan Kerjasama Kita Semua Baik Itu Tokwa Agama Pemerintah Malku Masyarakat Dengan Doa Yang Sungguh Kemudahan Tuhan Semua Nyata Dan Kita Yakini Dan Imani Bahwa Semua Ini Akan Teratasi Terima kasih Informasi Layanan Masyarakat Ini Disampaikan Oleh Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur Benar 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 Beda Hobi Beda Olahraga Favorit Kita Beda Sampai Cara jaga Kesehatan Juga Beda Yang Pasti Jenis kulit Kita Juga Beda Tapi Buat Nutrisi kulit Pilihan Kita Selalu Sama Viva Skin Food Apapun Jenis kulitmu Viva Skin Food Nutrisinya Viva Skin Food Mengandung Vitamin A E Dan F Menutrisi Melembabkan Dan Melembutkan kulit Apapun jenis kulitnya Nutrisinya Sama Viva Skin Food Viva Skin Food Nutrisi Untuk kulit sehatmu PLN PLN Terus memberikan pelayanan terbaik Kepada pelanggan Layanan PLN Kini semakin mudah Didapatkan Melalui aplikasi New PLN Mobile Download dari App Store Maupun Play Store Dapatkan akses mudah Layanan listrik Hanya dalam satu genggaman Dengan aplikasi PLN Mobile Semua makin mudah Pelanggan dapat melakukan Pengaduan genggaman Pengaduan dan keluhan Memonitor pembelian token Dan pemakaian pasca bayar Pembelian token listrik Dan pembayaran tagihan Permohonan pasang baru Dan tambah daya Informasi progres Penyelesaian gangguan Notifikasi padam Dan pemeliharaan Dan notifikasi tagihan Raih pula Kesempatan emas Melalui promosi Tambah daya Ramadan berkah Promo tambah daya Khusus rumah-rumah ibadah Baik masjid Gereja Pura Wihara Maupun kelenteng Dengan hanya membayar 150 ribu rupiah Dapat melakukan Tambah daya Melalui PLN Mobile Dengan pilihan daya Akhir 2200 volt Amper Hingga 11000 volt Amper Ramadan peduli PLN juga memberikan Kesempatan kepada pelanggan Untuk dapat Berpartisipasi Dalam penyambungan Tenaga listrik Masyarakat Yang kurang mampu Cukup dengan Membeli layanan RAC Atau Renewable Energy Certificate Sebesar 115.500 rupiah Layanan RAC Yang dibeli oleh Pelanggan Setara dengan 3 produk RAC Atau 3 MWH Dan dapat Dibeli khusus Melalui Portal Layanan .pln.co.id Dan pelanggan Akan mendapatkan Harga spesial Tambah daya Dengan pilihan Daya akhir 2200 volt Amper Sampai dengan 11000 volt Amper Dengan cukup Membayar Sebesar 202.100 rupiah Semua promo Ini berlaku Hanya Hingga 31 Mei 2021 Segera ajukan Permohonan Melalui Layanan .pln.co.id Aplikasi New PLN Mobile Atau Datang langsung Ke Kantor PLN Terdekat Setelah Bencana Melanda Banyak Perabot Dan peralatan Rumah tangga Anda Yang rusak Hingga Tak bisa Digunakan Lagi Padahal Itu semua Sangat Anda Butuhkan Jangan Sedih Ayo Atasi JAX MPM Finance Peduli Dan hadir Untuk Warga Sumba Timur Kulkas Mesin Cuci Lemari Springback LED TV Speaker Aktif Hingga Para Bola Bisa Anda Dapatkan Dengan Cara Kredit Yang Lebih Ringan Karena Ada penurunan Bunga 10% Ya Dengan Dengan Penurunan Bunga 10% Menjadi Lebih Ringan Dari Biasanya Ayo Jangan Lewatkan Kesempatan Ini Hanya Berlaku 3 Bulan April Mei Dan Juni Segera Datang Ke JAX MPM Finance Jalan Yosudarso Nomor 40 Wai Ngapu Ketoko Toko Elektronik Maupun Toko Furniture Terdekat Atau Hubungi Jeffrey Lado Di 08 123 975 2202 Anda Sedang Mendengarkan Max 96,9 FM Radio Keluarga Anda Keluarga Anda Metanya Lado Lado Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Jojo Terima menonton Anak lelaki Let's play together Buku Kalian menonton Kembali Jojo menonton Seorang anak Anak lelaki Jojo 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 Kicks it back Jojo Jojo He runs He runs Very fast Move to the next page Jojo 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 Kering-kering, sebuah sepeda tiba-tiba menghampiri. Halaman selanjutnya, the next page. Anak lelaki itu tidak bergerak ketika sepeda itu membunyikan belnya dari belakang. Hey, what's up? Hey, I was... The boy does not move when the bicycle rings its bell from behind. Anak lelaki itu tidak bergerak ketika sepeda itu membunyikan belnya dari belakang. Hey, watch out! Hey, awas hati-hati! Jojo pulls the boy from the road with his full strength. Jojo menarik anak lelaki itu dari jalan dengan kekuatan penuhnya. Jojo pulls the boy from the road with his full strength. Jojo pulls the boy from the road with his full strength. Silahkan diulang ya. Jojo pulls the boy from the road with his full strength. Oke, sekarang satu kalimat penuh. Kita coba ya. Jojo pulls the boy from the road with his full strength. Sudah diulang? Oke, good. Jojo menarik anak lelaki itu dari jalan dengan kekuatan penuhnya. Jojo bertanya pada anak lelaki itu, kalau-kalau ya terluka. He doesn't reply. Anak lelaki itu tidak menjawab. But he stands back up. Tapi ia langsung berdiri kembali. Jojo asks if he's hurt. He doesn't reply. But he stands back up. Oke, kita baca per kalimat ya. Saya akan membaca pelan-pelan. Kalian ucapkan di rumah juga ya. Jojo asks if he's hurt. Diulang. Jojo asks if he's hurt. He doesn't reply. He doesn't reply. He doesn't reply. But he stands back up. But he stands back up. But he stands back up. Alaman selanjutnya. Jojo realizes that the boy cannot hear. He is deaf. Jojo and the boy play again. Jojo akhirnya menyadari bahwa anak lelaki-laki tersebut ternyata memiliki keterbatasan pendengaran. Anak ini tidak bisa mendengar. Jojo and the boy play again. Akhirnya Jojo dan anak lelaki itu kembali bermain. Saya akan membaca pelan-pelan. Kalian ikuti di rumah ya. Jojo realizes that the boy cannot hear. Jojo realizes that the boy cannot hear. Diulang ya. He is deaf. He is deaf. Jojo and the boy play again. Halaman selanjutnya. That boy is happy when he makes a goal. Anak lelaki itu senang jika ia berhasil mencetak goal. That boy is happy when he makes a goal. That boy is happy when he makes a goal. Oke, kita baca halaman selanjutnya. They keep playing. Mereka terus bermain. They keep playing. They keep playing. They keep playing. Until late afternoon. Sampai senja datang. Until late afternoon. Until late afternoon. Sampai senja datang. Jojo asks the boy for his name. Jojo asks the boy for his name. Jojo menanyakan nama anak lelaki itu. Jojo asks the boy for his name. He points to the back of his shirt. Anak lelaki itu kemudian menunjuk nama yang ada di kaos di bagian punggungnya. He points to the back of his shirt. He points to the back of his shirt. Jojo asks the boy for his name. Jojo asks the boy for his name. He points to the back of his shirt. Jojo menuliskan namanya di atas tanah. Jojo menuliskan namanya di atas tanah. Jojo. Jojo writes his name on the ground. Jojo is very happy to have a new friend named Fafa. Jojo sangat gembira memiliki teman baru bernama Fafa. Jojo is very happy to have a new friend named Fafa. Oke. Sekarang Miss Effie akan bacakan sekali lagi. Kalian dengarkan baik-baik ya. Kalau kalian mau ulang kembali selama Miss Effie baca juga boleh. Are you guys ready yet? Kalian sudah siap belum? All right. Let's play together. Jojo sees a boy playing soccer alone. The boy tries to kick the ball. But the ball bounces to Jojo. Jojo takes it back and asks him to play. The boy is very agile. He runs very fast too. The boy kicks the ball. left, right, left, right, left, right. Jojo tries to talk to the boy. But he keeps quiet. Jojo tries to steal the ball. The ball goes out of bounds. The quiet boy goes to fetch it. Cring, 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 cring. A bicycle approaches. The boy does not move when the bicycle wrings itself from behind. Hey, watch out! Jojo pulls the boy from the road with his full strength. Jojo asks if he's hurt. He doesn't reply. But he stands back up. Jojo realizes that the boy cannot hear. He's deaf. Jojo and the boy plays again. That boy is happy when he makes a goal. They keep playing until late afternoon. Jojo asks the boy for his name. He points to the back of his shirt. Jojo writes his name on the ground. J-O, J-O. Jojo is very happy to have a new friend named Fafa. Jojo melihat seorang anak bermain pepak bola sendirian. Anak lelaki itu mencoba menendang bolanya, namun bolanya mental karena Jojo. Jojo menendang kembali bola itu dan mengajak anak lelaki itu untuk bermain bersama. Anak lelaki itu sangat mincah. Ia juga berlari dengan sangat cepat. Anak lelaki itu menendang bolanya, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Jojo mencoba berbicara dengan anak lelaki itu, namun anak lelaki itu tetap diam. Jojo mencoba mencuri bola. Bola kemudian terlempar keluar lapangan. Anak lelaki-lelaki pendiam itu kemudian berlari mengejar bolanya. Kring, 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 kring. Buat sepeda menghampiri. Hey, watch out. Hey, awas, tak berhati. Anak lelaki itu tidak bergerak ketika sepeda itu membunyikan belnya dari belakang. Jojo menarik anak lelaki itu dari jalan dengan kekuatan penuhnya. Jojo bertanya pada anak lelaki itu, kalau-kalau ia terluka. Anak lelaki itu tidak menjawab, tapi ia langsung berdiri kembali. Jojo kemudian menyadari bahwa anak lelaki ini tidak bisa mendengar. Anak lelaki ini memiliki keterbatasan pendengaran. Jojo dan anak lelaki itu kemudian bermain kembali. Anak lelaki itu senang jika ia berhasil mencetak gol. Mereka kemudian terus bermain. Sampai senja datang. Jojo menanyakan nama anak lelaki itu. Anak lelaki ini kemudian menunjuk nama yang ada di kaos di bagian punggungnya. Jojo menuliskan namanya di atas tanah. J-O-J-O. Jojo sangat gembira memiliki teman baru bernama Fafa. Baik anak-anakku sekalian. Jadi cerita ini menceritakan tentang persahabatan ya. Bahwasannya tidak menjadi halangan apabila teman kita itu memiliki keterbatasan atau berbeda dengan kita. Apapun itu perbedaannya apakah teman kita memiliki keterbatasan pendengaran atau apakah teman kita memiliki keterbatasan dalam bergerak atau keterbatasan penglihatan. Atau tadi ya seperti ceritanya Mary temannya harus menggunakan tongkat ketika mau berjalan atau seperti temannya Ahmad Cari Sudin yang di Jambi ya yang mengatakan bahwa temannya tangannya susah bergerak. Tidak apa-apa berteman itu bisa dengan siapa saja berteman itu bisa dengan teman yang berbagai macam apa namanya perbedaannya tapi meski berbeda-beda kita masih tetap bisa bermain bersama. I hope you guys enjoy listening to the story as much as I do. Mudah-mudahan kalian senang mendengarkan ceritanya seperti juga Miss Evi senang membacakan cerita ini buat kalian. Alright, that's the end of our English lesson for this evening. I'll be seeing you around next week. Oke, sekian dulu belajar bahasa Inggris kita petang hari ini. Sampai jumpa kembali minggu depan. Bye-bye. Terima kasih Miss Evi. Selamat. Terima kasih Bang Hendrik. Malam ya. Malam. Ya, pendengar demikian akhir dari sekolah di radio untuk malam ini. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar tentu membuat kita mudah berkomunikasi dengan saudara-saudara kita sebangsa. Kemampuan berbahasa Inggris bukan saja memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, namun juga membuat kita dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Sekolah di radio dihadirkan sebagai sekolah yang menyenangkan. Yang dapat anda simak di Max 96,9 FM Wai Ngapu, live stream www.maxfmyngapu.com atau YouTube channel Max FM Wai Gapu. Ayo bergabung di kelas Bahasa Indonesia bersama Franz Wora Hebe. Setiap Senin mulai jam 18 Wita. Pasukan di istirahatkan itu menjadi kalimat tunggal saja, tapi tidak menuntut kalimat lain. Tapi dengan adanya supaya pasukan di istirahatkan, dia tidak menjadi kalimat tunggal lagi, dia menuntut adanya induknya yang dia tergantung, ini anak kalimat. Dan kelas Bahasa Inggris bersama Miss Avey setiap Sabtu mulai jam 18 Wita. Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon di nomor 0823-3973-8662 Atau melalui SMS dan pesan WA di nomor 0822-4703-5381 Sekolah di Radio, hanya di Max FM, Radio Keluarga Anda. Keluarga Sumpah Timur dimanapun berada, Salam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salve, Namo Buddhaya, Salam Kewajikan, Rahayu. Bila kita merasa bosan dan lelah dengan banyaknya pembetasan dalam upaya bersama menghadapi pandemi COVID-19, itu adalah hal yang wajar. Namun COVID-19 masih harus kita perangi agar hal-hal yang lebih buruk tak menimpa kita dan orang-orang di sekitar kita. Agar kesulitan yang seakan memenjara kita segera berakhir. Bukanlah hal yang sulit untuk menerapkan 5M. Mari kita laksanakan langkah pencegahan COVID-19 ini lebih betat lagi dengan menerapkan 5M dan 3T. Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauh kerumunan. Dan kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Selain 5M, juga 3T. Testing, tracing, dan treatment. Percayalah niat baik dan upaya yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Saya, Christopher Price, Bupati Suma Timur. Terima kasih telah menonton! Nasep! Nasep! Jadi petani, jual hasil panen kok susah banget. Ada apa sih, Mas Nardi? Kayak ada masalah. Ini, Pak RT, hasil panen sawah saya ini lho. Susah banget lakunya. Tenang saja, saya punya solusinya. Mas Nardi pakai kartu XL kan? Iya, Pak RT. Emang kenapa? Nah, tahu nggak, Mas Nardi? Sekarang pengguna XL bisa akses layanan 321. Di situ ada berita dan banyak informasi penting. Nah, salah satunya ada layanan jual-beli hasil panen. Mas Nardi bisa daftarin hasil panen padi, jagung, dan ternak sapi untuk dibantu dijualin di situ. Wah, caranya gimana itu, Pak RT? Gampang, Mas Nardi. Tinggal telpon ke 321 dengan kartu XL. Terus pilih menu jual-beli hasil panen. Nah, Mas Nardi tinggal masukin informasi tentang panen atau ternaknya. Nanti tunggu SMS yang berisi informasi pembeli yang cocok sama panennya Mas Nardi. Tapi bayar nggak nih, Pak RT? Tenang aja, layanan 321 ini gratis. Buat pembeli hasil panen atau ternak, bisa telpon ke situ juga. Untuk lebih cepat nemuin penjual seperti Mas Nardi. Wah, siap, RT. Langsung aku coba ya, biar hasil panenku cepat laku. PLN terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Layanan PLN kini semakin mudah didapatkan melalui aplikasi New PLN Mobile. Download dari App Store maupun Play Store. Dapatkan akses mudah layanan listrik hanya dalam satu genggaman. Dengan aplikasi PLN Mobile, semua makin mudah. Pelanggan dapat melakukan pengaduan gangguan dan keluhan, memonitor pembelian token dan pemakaian pasca bayar, pembelian token listrik dan pembayaran tagihan, permohonan pasang baru dan tambah daya, informasi progres penyelesaian gangguan, notifikasi padam dan pemeliharaan, dan notifikasi tagihan. Raih pula kesempatan emas melalui promosi tambah daya. Ramadan berkah, promo tambah daya khusus rumah-rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura, wihara, maupun kelenteng. Dengan hanya membayar 150 ribu rupiah, dapat melakukan tambah daya melalui PLN Mobile, dengan pilihan daya akhir 2.200 volt ampere hingga 11.000 volt ampere. Ramadan peduli, PLN juga memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk dapat berpartisipasi dalam penyambungan tenaga listrik masyarakat yang kurang mampu. Cukup dengan membeli layanan RAC atau Renewable Energy Certificate sebesar 115.500 rupiah. Layanan RAC yang dibeli oleh pelanggan setara dengan 3 produk RAC atau 3 MWH dan dapat dibeli khusus melalui portal layanan.pln.co.id dan pelanggan akan mendapatkan harga spesial tambah daya dengan pilihan daya akhir 2.200 volt ampere sampai dengan 11.000 volt ampere dengan cukup membayar sebesar Rp202.100. Semua promo ini berlaku hanya hingga 31 Mei 2021. Segera ajukan permohonan melalui layanan.pln.co.id aplikasi New PLN Mobile atau datang langsung ke kantor PLN terdekat. Terima kasih telah menonton! Warga Somba Timur dimanapun berada Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salve Nama Budaya Salam Kewajikan Rahayu Angumbuhan Umbuldabana Langgini biarlah kehiduputurumu Jakorongu Kainu Aku patahkan Bahwa Napa Nyaki Iyana Nima Nama Tamu COVID-19 Oleh karena itu Aku mau menyebabkan Tidak Nama Langgini Baik Begurungu Keputu 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 5M Pertama Bahwa Harus Tepatik Masker Keputu Ayyana Keputuka Keputu Keputu Vesti Keputu 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 Sekarang Kemudian Harus dan jika napa lima wanak jika dading perlu ambulaku dulu ay la umatau ambulaku dulu penjaya karyak la umatau nunanu ambu hambul daman jika kainning hamatun dan nyuta ay